Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di National News. Berita selanjutnya terkait kerajinan tangan di Kabupaten Situbondo. Biasanya, songkok dibuat dengan menggunakan bahan kain bludru, namun songkok yang berasal dari Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ini berbeda dengan yang lainnya. Songkok tersebut terbuat dari bahan anyaman bambu yang dikemudian dirangkai sedemikian rupa. Berawal dari Ketelatanan, salah satu warga desa olen Kecamatan Kota Kabupaten Situbondo ini dapat menuai pundi rupiah dengan menganyem bambu menjadi songkok. Awalnya, ia hanya mencoba-coba saja. Namun lantaran banyak yang meminati hasil karyanya itu, songkok buatan tangannya pun kini dikomersilkan. Menurut Asyari, pembuat songkok bambu, bahannya digunakan untuk membuat songkok bambu itu hanya bambu saja. Awalnya, ia mencari bambu jenis tali pering karena lebih lentur dan tidak mudah patah saat dibentuk. Hanya bermudalkan ketelatanan dan alat bantu lainnya, ia pun dapat memproduksi songkok bambu yang siap pakai. Selain itu, harga songkok bambu yang ia buat harganya sangat terjangkau. Dengan membuat songkok dari anyaman bambu itu, dirinya dapat menuai pundi rupiah setiap harinya. Dirinya mengaku membutuhkan waktu dua hari untuk dapat membuat satu unit songkok bambu. Hal itu dimulai dari mencari bambu, menghaluskan setiap potongan bambu, membentuk motif songkok, sampai memberi warna pada songkok yang tahan air tersebut. Ya awalnya saya ini lagi seneng gitu, masalahnya keterampilan. Saya kalau keterampilan seneng, yang terutama ya keterampilan ini, bambu, ini kan bahannya dari bambu. Bambu, namanya bambu. Apus, kalau masa Maduranya, pering tale seperti itu. Sejak tahun 2018, sudah hampir 4 tahun. Kalau buat kopya ini, dari awal, kita diiris dulu, ambil bambu, habis itu dianyam, terus, kalau menganyamnya itu yang lama, kalau menganyam itu, satu kotak ini, bisa satu hari. Kalau dibuat kopya, kalau sudah tinggal membentuk, bisa dapat dua. Kalau cuma membentuk aja, satu hari bisa dapat 10 kopya, seperti itu. Untuk satu songkok bambu, dijual seharga Rp30.000 hingga Rp60.000, tergantung motif. Tak hanya songkok, Asyari juga membuat kerajinan lainnya, dengan menggunakan bahan dari bambu, seperti perabotan rumah tangga hiasan lainnya. Dari Sidugondo, Khairun Rahman, Masional TV melaporkan.